Intro Di ajang Computex 2023, NVIDIA memperkenalkan teknologi baru yang menggabungkan teknologi generatif AI dan cloud. Dengan teknologi bernama NVIDIA Avatar Cloud Engine atau Ace for Games ini, para developer game atau software dapat membangun dan mendeploy ucapan atau speech, percakapan, dan animasi model AI pada game atau software. Ace memungkinkan pemain game mengobrol dengan karakter dalam game, termasuk non-playable character atau NPC, layaknya berbincang dengan karakter game pemain lain di game multiplayer. Percakapan ini berupa dialog tanpa skrip dan real-time yang ditenagai chatbot AI mirip chat GPT. Selain itu, teknologi ini juga memungkinkan penyesuaian animasi wajah NPC dengan dialognya. Ace for Games mengusung AI foundation model untuk speech, percakapan, dan informasi. Dan animasi karakter, yaitu NVIDIA Nemo untuk membangun, menyesuaikan atau customizing, dan mendeploy model bahasa menggunakan data milik pengguna atau data proprietary. Large language modelnya dapat disesuaikan dengan pengetahuan dan latar belakang karakter game. NVIDIA RIVA untuk automatic speech recognition dan text-to-speech yang akan mengaktifkan percakapan langsung antara NPC dan karakter pemain. NVIDIA Omniverse Audio to Face untuk menciptakan animasi wajah karakter game secara instan sesuai speech track. Ace juga dilengkapi dengan Nemo guardrails untuk mencegah karakter-karakter AI ini merespons percakapan dengan ucapan-ucapan yang janggal atau bahkan ofensif. Bersama Conv.ai, NVIDIA mendemonstrasikan bagaimana game developer dapat memanfaatkan Ace for Games untuk menghidupkan karakter-karakter dalam game. Dalam demo yang disebut Kairos ini, pemain berinteraksi dengan karakter bernama Jin. Meskipun Jin adalah NPC, tapi ia dapat merespons secara dinamis mengikuti konteks yang dimulai pengguna, tapi tetap konsisten dengan alur cerita game. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang teknologi ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.